Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel and welcome back to another Motivational Monday's video Di video kali ini aku mau membahas sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang Especially yang para single yang lagi nyari jodoh online, itu yang online dating So ya, ini video spesial buat kalian Jadi intinya teman-teman, hati-hati dengan penipuan dari online, oke? Dating online, bisa lewat Facebook, Instagram, atau di dating online Tapi biasanya mungkin kalau di dating online, enggak, I don't know Tapi so far nih teman-teman, aku mau kasih tau kalian Modusnya itu hampir sama Jadi bisa lewat Facebook atau Instagram, DM, lalala gitu ya Nih, penipuan online begini Rata-rata si penipu itu orang Afrika Aku langsung to the point aja nih ya Rata-rata penipunya orang Afrika, tapi ngakunya itu bisa dari UK, orang UK, kerja di Malaysia, bla 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 Mungkin bisa dari mana aja ya, tapi kebanyakan itu yang udah terjadi itu orang Afrika ternyata Oke, itu nomor satu Mereka pasti bilang kebanyakan ya, aku udah punya anak dan istri aku meninggal Atau aku divorce ya, aku udah cerai dan aku punya anak Nah, kalau udah dibilang punya anak Kita sebagai perempuan yang lagi single, yang mencari-cari jodoh Oh, dia kayak kebapaan gitu, oh punya anak Anak dibawa gitu ya Hati-hati Terus nanti dia bilang, oh anak aku mencari ibu Oh anak aku suka banget sama kamu Oh anak aku mau kasih hadiah Atau aku mau kasih hadiah Kalau nggak punya anak, dia pasti hadiah Nah, nomor satu Gangkung aku suka punya anak Nomor dua, itu mau kasih hadiah Itu selalu, teman-teman Itu selalu mau kasih hadiah Dan hadiahnya mau dikirim Minta alamat rumah Atau minta bank account Atau apa Kalian harus hati-hati Apalagi Belum pernah ketemu Orang mau ngasih hadiah Apalagi belum bertatap muka Oke Itu, nah Dia bilang, aku mau ngasih hadiah Biasanya nih, teman-teman Kalau dilanjutin Nanti hadiahnya itu tersendat di mana Di Beacuke Atau di Malaysia Atau di mana aja Katanya di Malaysia Nanti akan ada yang menelpon ke kalian Oh, Miss Kamu ini ya Mengharapkan Expecting Pengiriman barang Dari UK Atau dari mana aja Pasti kita bilang, oh iya Ini dari mana Dari kantor Ini, ini, ini Dan kita ada barang disini Katanya untuk anda Ya Tapi anda harus membayar Gitu Harus membayar sekian juta Nah, nanti kita kaget loh Kok harus bayar kita Ini lagi Cicet lagi sama orang itu Oh, kok harus dibayar Oh, don't worry sayang Karena disitu Saya cantumkan duit 5.000 dolar Atau 1.000 dolar Whatever ya Bullshit Itu orang pasti bilang Disitu kan ada barang-barang bengaraga Ada tas-tas brandit Ada ini, ada itu Dan juga saya masukkan ada uang Uangnya dimasukkan di Bla-bla-bla Mungkin di teddy bear Atau di mana disembunyikan Jadi, kamu nanti lihat disitu Jangan bilang-bilang Jangan percaya Kalau kalian percaya Nanti Kalau kalian udah mulai Kayak, aduh gelisah gitu ya Tapi aku gak punya uang Harus bayar 10 juta lah 20 juta Whatever 5 juta gitu Sepeser pun kalian jangan bayar Karena kalau kalian bilang Oh, saya gak punya uang 10 juta atau 50 juta Nanti orang itu bilang Gak apa-apa Kamu pinjem aja Karena kan disitu ada uang Ada uang cash Disitu Kamu nanti bisa bayar langsung Scam Teman-teman, oke Fake Scam Kalian block orangnya Atau lapor polisi Kalau kalian benar ini Lapor polisi lebih baik Karena Udah terlalu banyak man-teman Please Kalian man-teman subscriber aku You are very smart You are very young You are very beautiful You are very smart Jangan tertipu Kalian pintar Kalian wanita yang hebat Atau mungkin laki-laki I don't know Kebanyakan sih wanita ya Yang tertipu seperti ini Dan sudah banyak kejadian Sampai mereka itu tertipu Berjuta-juta Puluh-puluh juta man-teman Please Stop Apalagi kalau sekali udah tertipu Jangan ini lagi Karena cerita-cerita dia yang Oh aku punya anak Oh Atau sakit Oh atau apa Oh aku mau dateng Tapi gak bisa Apa harus bikin ini No Orang yang mencintai kita Menyayangi kita Mereka gak bakalan Belum apa-apa Udah minta uang Kalau udah yang namanya uang No Kalau dia yang kirim Oke I mean it's weird But It's okay Kita terima Biasanya orang Kalau yang benar itu Ya mungkin Ngasih hadiah kecil Atau apa Kalau mau ngasih uang Juga It's okay Tapi Kebanyakan Kalian harus bertemu dulu Kalau bisa ya So Bagaimana Untuk supaya Save dating online Nomor satu Harus tahu dulu Siapa itu orangnya Nomor satu Cari tahu Social media dia Kalau dia udah bilang Aku gak punya social media Karena aku dari kantor Dari kerjaan Gak boleh social media Lies Mungkin aja bisa ya Tapi 90% lie Mungkin 10% bisa jadi ya Dari Dari kantor Atau apa Whatever Kalau gak ada social media You know Zaman sekarang itu Semua orang di social media Dan Lewat social media itu Kita bisa tahu Apa aja kegiatan dia Sama temannya Sama di kerjaannya Sama familinya Seperti itu Oke Nomor dua Always video call Mereka Always video call Karena Kalau kita cuman Telefonan Cuman chat Kita gak pernah Lihat mukanya How Video call Oke Kecuali kita yang Dikenalin sama teman kita Best friend kita Mungkin ya I don't know Dan nomor tiga Ketemuan Oke Kalau udah ketemu Secara tetap muka Dan kita bisa Ngejudge langsung Orang itu Dari perkataannya Perbuatannya Kita bisa lihat sendiri Nah dari situ Dilanjut boleh Dan kalau udah Menjadi You know Atau boyfriend Girlfriend Atau tunangan Bahkan Bersuami istri Gitu loh Itu kan lain lagi Maksudnya Mau pinjem uang Atau apa Kalau kita udah Dalam relationship Udah lama lah Istilahnya ya Terus Suatu hari kok dia Misalnya ibunya sakit Atau apa Dia kayak kelabakan gitu Terus Kita mau berbaik hati Bantuin Boleh saja Tapi kan itu udah sure Gitu loh Jangan tertipu Sama yang belum apa-apa Udah minta duit Oke Please Langsung block Atau kalau kalian Mau berani Lapor polisi Se Desperat Desperatnya kita Se ingin-inginnya Kita menikah Manteman Think Clearly And think Apa ya Smart Oke So Jangan sampai tertipu Banyak sekali Yang tertipu online Dan juga banyak sekali Yang sukses Dari dating online Sampai menikah Sampai mempunyai anak Banyak sekali So Jadi Intinya aku Nggak melarang Istilahnya ya Nggak sampai Jangan kalian Jangan dating online Hati-hati No Go online Sekarang itu apa-apa online Go online Tapi Be careful Harus hati-hati Aku pengen banget Membahas ini Kayaknya aku udah bahas dulu Tapi ini spesial Buat kalian yang Itu Yang Pokoknya Ini istilahnya Bukan orang pinter Bukan orang bodoh Kita semua itu pinter Teman-teman Tapi kadang-kadang Suka bisa dibodohi Momen yang tepat Pas kita Pengen banget Mungkin ada desakan Dari orang tua Kenapa aku belum nikah Atau Bukan dari orang tua Tapi dari society Gitu ya Orang-orang kayaknya Melihat kita gimana Kok aku Belum menikah Jadi akhirnya ada Sedikit desperation Disitu Pemikiran Dan You know Perasaan Desperate Kayak Pengen menikah Tau-tau ada laki-laki yang Hai Kamu cantik Kamu ini Aku lagi mencari Seorang istri Yang baik Yang nanti bisa sayang Sama aku Dan anak aku Oh Kayaknya I'm available It's okay If you are available And all in love Tapi jangan sampai Buta Ya Sama sekali Apalagi online Yang kita tuh gak melihat Langsung orangnya ada Gitu So Please be careful You Are my subscriber My man You are very smart You are very beautiful So please Ya Jangan bisa dibodohin Oke Selalu Berhati-hati Jadi gitu aja sih Mudah-mudahan ini gak bertele-tele Tapi Aku merasa bersedih sekali Karena banyak Teman-teman disana yang Sudah tertipu Dan hampir tertipu Ya Ada yang hampir tertipu Ada yang sudah tertipu Please You are very smart And you are very beautiful Laki-laki yang sayang sama kita Itu Bakalan menghargai kita Dan Kalau kita belum apa-apa itu Gak ada deh laki-laki yang tau-tau minta uang No Kalau Kalaupun ada Berarti emang I don't think so That's a good man Ya Ini aku ngomongnya buat perempuan aja Especially hari ini Tapi Mungkin ada juga laki-laki yang tertipu Dan lain sebagainya Tapi kebanyakan sih so far ya Yang di emangku itu Perempuan Terkena perempuan Oke So gitu aja dulu Buat video kita kali ini Semoga ada manfaatnya Dan kalau kalian Kalau kalian pikir ini video Ada manfaatnya Buat yang lain Yang kalian tau Mungkin orang lain ada yang harus Dengar video ini Lihat video ini Silahkan di share aja man teman Oke Jangan ragu-ragu Jangan suka-suka Sharing is caring Dan Kalau kalian ada Ide video lain Yang harus aku bahas Di video motivasi ini Silahkan ditaruh di komen aja Nanti aku lihat Dan kalau pas topiknya Dan pas waktunya Insyaallah aku bikin Oke Thank you so much For watching Seperti biasa man teman Selalu ingat Jadilah diri kita Yang terbaik Tanpa merugikan orang lain I will see you in my next video Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.